Halo semuanya, jumpa lagi di Noval Official Channel. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Sungai Cijulang merupakan salah satu surga panorama alam di Kabupaten Pengandaran. Sungai yang bermuara ke samudera India ini bisa dinikmati sambil melakukan beragam aktivitas menarik. Salah satunya adalah berkeliling sungai dengan menggunakan perahu wisata. Dari atas perahu kayu berkapasitas 25 orang ini, kita dapat menikmati suasana di sepanjang hilir sungai Cijulang. Saatnya mencoba water katapul. Permainan di atas permukaan air ini menggunakan inflatable katapul blob atau material karet berisi angin yang berukuran 9x3 meter. Giliran saya yang akan dilontarkan pertama, pakai jaket pelampung dulu ya, agar tidak tenggelam. Karena bermain water katapul, biasanya dilakukan di air dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Oke, kali ini kita akan melakukan salah satu atraksi wisata yang paling seru di sungai Cijulang di Pangandaran ini. Namanya adalah water katapul. Dan untuk masalah keselamatan dan keamanan, salah satunya atau wajib yang kita pakai adalah life checker. Sudah siap semuanya? Ayo! Ayo! Duduk di bagian ujung inflatable water katapul sambil menghadap ke depan. Tunggu beberapa saat, lalu tubuh pun terlontar. Luar biasa! Lontaran berasal dari lompatan beberapa orang yang bertugas sebagai peluru. Saat peluru menyentuh water blob, orang yang berada di sisi terujung lainnya akan terlontar ke atas. Ketinggian lontaran tergantung dari ketinggian lompatan peluru. Semakin tinggi lompatan, lontaran tentu akan semakin menarik. Pastikan, badan dalam kondisi fit, jika ingin melakukan water katapul ya, untuk menghindari resiko cedera lebih besar. Karena permainan ini penuh dengan lontaran yang penuh kejutan. Bergerak ke arah hilir, kali ini saya lanjut menjelajahi ekosistem bakau. Jajaran kokoh pohon mangrove memberikan suasana yang menyegarkan, meneduhkan, sekaligus menenangkan. Selain menjadi wahana rekreasi ekowisata, ekosistem pesisir pantai ini telah menjadi kawasan restorasi dan pembelajaran mangrove untuk mengenali lingkungan hutan bakau. Mengetahui dan mempraktekan teknik dasar selancar sangat penting dilakukan sebelum menyentuh air laut, agar bisa menikmati aktivitas ekstrim ini. Setelah rekreasi ekosistem bakau terpasang, saatnya menikmati ombak di pesisir pantai Batu Karas. Bagi peselancar lokal dan mancanegara, Batu Karas adalah lokasi selancar populer. Bentuk pantai yang relatif datar dan memiliki teluk kecil, membuat para penggemar ombak tidak kesulitan menggapai gelombang laut yang datang. Ketinggian ombaknya pun bervariasi. Sayang mencoba berselancar di lokasi dengan ketinggian ombak rendah. Saat ombak mulai terlihat, badan harus siap sedia. Tangan juga mulai mengayu. Dengan sigap tubuh berdiri, menjaga keseimbangan di atas papan saat dihempas ombak. Bagi pemula seperti saya, mencoba berdiri di atas papan selancar jenis longboard ini bukan hal mudah. Berulang kali mencoba dan gagal. Namun, saya masih penasaran sambil berharap bisa menguasai ombak di atas papan selancar ini. Sambil menikmati pemandangan alam Pantai Madasari, enaknya kalau kita sambil mencoba kuliner khas dari Kabupaten Pangandaran. Namanya adalah Tindang Gunung. Tapi sebelumnya, kita mau nyobain bikin masakannya dulu. Mari kita langsung mulai. Bagi penggemar ikan kuah, sajian Pindang Gunung bisa menjadi pilihan saat berkunjung ke Kabupaten Pangandaran. Campuran bumbunya adalah bawang, jahe, cabai, dan kunyit ditambah pelengkap rempah ponje atau kecombrang. Bumbu ini dicampurkan ke dalam potongan daging ikan lagut segar. Sub ikan kuah kasunda ini memiliki rasa dominan asam dan pedas. Pindang gunung bisa memanjakan lidah siapapun yang menyantapnya. Tertarik mencoba semuanya? Intrayani Laksmi, Pangandaran. Nah, itu dia. Tempatnya bagus kan besti. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.